Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Burin Club Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang kisah asal-usul Garut atau asal mula kenapa dinamakan Garut Garut yang merupakan sebuah kota atau kabupaten yang ada di Jawa Barat Bagaimana kisahnya? Silahkan disimak berikut ini Asal-usul nama Garut sendiri bermula dari pembubaran kabupaten Limbangan Pada tahun 1811 oleh Denders Dengan alasan produksi kopi dari daerah Limbangan Letnan Gubernur di Indonesia yang pada waktu itu dijabat oleh Rapres Kemudian mengeluarkan surat keputusan Tentang pembentukan kabupaten Limbangan yang beribu kota di Suci Untuk sebuah kota kabupaten Keberadaan Suci dinilai tidak memenuhi persyaratan Sebab daerah tersebut kawasannya cukup sempit Pada saat itu akhirnya Bupati Limbangan Adipati Adiwijaya Membentuk panitia untuk mencari tempat yang cocok bagi ibu kota kabupaten Panitia pun mencari lokasi ke arah Barat Suci Yang jaraknya sekitar 5 km Disanalah mereka mendapatkan tempat yang cocok Untuk dijadikan ibu kota kabupaten Limbangan Selain tanahnya subur Tempat tersebut memiliki mata air yang mengalir ke sungai Cimanuk Serta pemandangannya indah dikelilingi gunung Seperti Gunung Cikurai, Gunung Papandayan, Gunung Guntur, Gunung Galunggung, Gunung Telagabodas, dan Gunung Karacat Saat ditemukan mata air berupa telaga kecil yang tertutup semak belukar berduri Seorang panitia tergores tangannya sampai berdarah Atau dalam bahasa Sunda dinamakan Kakarut Dalam rombongan panitia turut pula seorang Eropa yang melihat panitia tersebut berdarah Kemudian langsung bertanya Mengapa berdarah? Orang yang tergores menjawab tangannya Kakarut Kakarut Namun orang Eropa atau Belanda tersebut menirukan kata Kakarut dengan lidah yang tidak pasih Sehingga sebutannya menjadi gagarut Sejak saat itu, para pekerja dalam rombongan panitia Menamai tanaman berduri dengan sebutan Kigarut Dan telaganya dinamai Cigarut Dengan ditemukannya Cigarut Maka pada akhirnya daerah sekitar itu dikenal dengan nama Garut Cetusan nama Garut tersebut direstui oleh Bupati Kabupaten Limbangan Adipati Adiwijaya Untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Limbangan Pada tanggal 15 September 1813 Masehi Dilakukan peletakan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana Ibu Kota Seperti tempat tinggal, pendopo, kantor asisten residen, masjid, dan alun-alun Pada tanggal 14 Agustus 1925 Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Kabupaten Garut disahkan menjadi daerah pemerintahan yang berdiri sendiri atau otonom Wawenang yang bersifat otonom berhak dijalankan Kabupaten Garut dalam beberapa hal Yakni hubungan dengan masalah pemeliharaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, kebersihan, dan poliklinik Selama periode 1930 hingga 1942 Bupati yang menjabat di Kabupaten Garut adalah Adipati Muhammad Musa Surya Kartalegawa Ia kemudian diangkat menjadi Bupati Kabupaten Garut pada tahun 1929 Menggantikan ayahnya Adipati Surya Kartalegawa Nah, seperti itu ya Awal mula kenapa dinamakan Garut Ternyata awalnya dari kata Kakarut atau tergores Tapi pengucapan orang Eropa saat itu orang Belanda Mendengarnya dan diucapkan kembali dengan kata Gagarut Sehingga muncullah nama Garut pada kemudiannya Nah, terima kasih sudah menyimak kisah tentang Garut Berikut tadi Silahkan simak kisah dongeng legenda yang lainnya Di channel Youtube Burin Vlog ini Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya